Kali ini kita akan kembali belajar tentang dasar-dasar prinsipil dalam belajar bahasa rata Yang ini tentang mengubah kata dari bentuk laki-laki ke bentuk perempuan Bentuk mudahkar ke bentuk manas Mudahkar laki-laki, manas itu perempuan Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa dalam dasar-dasar kata itu selalu dibagi dua Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan Baik kata kerja maupun kata benda Kata bendanya tapi khusus mencapuk orang, profesi dan juga sifat yang berkenan dengan orang tersebut Kita mencontoh Beberapa kata saya tuliskan Ini ada empat contoh kata Pertama kata muslimun Kedua tajirun Nomor satu dan dua ini kata yang bermakna status atau profesi Nomor tiga dan empat ini kata yang bermakna kata sifat Nah baik profesi maupun kata sifat Status maupun kata sifat itu bisa dibentuk menjadi Mudahkar ke menganas atau dari menganas ke mudahkar Baik perhatikan dan nanti kita akan latihan bersama-sama Contoh yang pertama muslimun Artinya seorang laki-laki muslim Nah kalau kita ingin mengubah kata muslimun Agar bagaimana perempuan muslim Perempuan yang muslimat Maka bagaimana caranya Caranya gampang Ya ini tinggal tambahkan tun di ujung Ya cabanya Muslimun huruf terakhirnya kan Min Disini ketika bentuk laki-laki menggunakan Huruf terakhirnya doma ten Domah dua atau doma tanwi Muslimun Ketika diubah menjadi mu'anas Bentuk perempuan Sama Muslimun Mus Li Nah tetapi huruf terakhirnya Yang semula doma ten Doma tanwi Menjadi fatah Nah terus Sebagai ciri perempuan Atau sebagai ciri mu'anas Mesti ada tak bulat Tak bulatnya disambung Dengan huruf min Ini namanya tak bulat Dalam bahasa kita Dalam bahasa Arab disebut dengan Tak marbutoh Marbutoh itu artinya Yang diikat ujung-ujungnya Contoh ini Kita kan ada begini Juga ada begini Nah yang diatas ini taknya Tidak diikat ujungnya Dua ujungnya Nah kalau yang di bawahnya Buruk taknya itu dua ujungnya Disatukan diikat Makanya disebut dengan Tas marbutoh Karena bentuknya bulat Maka kita menerjemahkannya dengan Tak bulat Tapi kalau dipisah seperti ini Nulisnya Tapi kalau disambung dengan sebelumnya Jadi seperti ini kurang lebih Muslimat Nah sama Taknya juga Tak marbutohnya Dikasih Domaten Jadi muslimatun Cara membuat bentuk Dari sebuah kata Itu ujungnya Mesti ada Tak marbutoh Tak bulat Dan huruf Sebelum tak marbutohnya Wajib Fathah Meskipun asalnya Adalah domen Maka muslimun Menjadi Muslimatun Muslim Lelaki muslim Muslimah Perempuan muslimah Oke Yang kedua Tajirun Apa artinya Tajirun Mungkin Kita sudah dengar Dalam bahasa kita hari-hari Orang bilang Tajir Nah itu mah maksudnya Kaya Tetapi sesungguhnya Arti Tajir Dalam bahasa Arab Bukan kaya Tajir yang artinya Kaya itu Bahasa Betawi Nah kalau bahasa Arab Tajirun Artinya Pedagang Mungkin kenapa Tajir Diterjemahkan Kaya Karena pedagang Pemusiness Pengusaha Tentu saja Biasanya adalah Orang kaya Makanya Kalau orang yang dibuat Kaya Pakai kata Tajir Itu sudah mengalami Pergeseran makna Dari aslinya Nah Tajirun Pedagang Laki-laki pedagang Terus bagaimana Kalau mau dibuat Menjadi Perempuan pedagang Pedagangnya Berjenis Kelami Perempuan Sama Tulis Tulis ulang saja Nah cuman Kurus terakhirnya Rul Itu Akhirnya dengan Takmar Butoh Maka Tidak lagi Domaten Tidak lagi Bertanlin Domah Tetapi Jadi Fadha Baru Tuliskan Takmar Butoh Tun lagi Tabirun 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 Oke Yang ketiga Yang ketiga ini Kata sifat Tabirun Besar Misalkan Menyimpati Benda yang besar Kalau bendanya Laki-laki Maka Sifatnya juga harus Laki-laki Bendanya mudahkar Kata sifatnya juga harus Mudahkar Contoh Masjid Besar Masjid Almasjidu Masjidu Tidak ada Turnya Maka dia berarti bentuk laki-laki Jenisnya laki-laki mudahkar Almasjidu Kabirun Tapi kalau misalkan Almasjidu Satu Ada Turnya Tamar Butoh Takbulat Tujung Maka sifatnya pun Ikuti Mu'anas Yang dipakai Tamar Butoh Maka Kabirun Kalau dijadikan Mu'anas Menjadi Kabirotun Tulisannya coba lihat Kita tulis ulang Kabirotun Nah Runnya diganti Jadi roh Karena mau dilanjutkan Dengan huruf setelahnya Pakai Tamar Butoh Jadi Kabirun Menjadi Kabirotun Terakhir Hasanun Gimana Hasanun kita ubah menjadi Bentuk ma'anas Sama saja Tulis ulang Hasan Nah Hasanunnya Huruf terakhir Hasanya Domathangin Domathen Menjadi Fatah Terus penulisannya Nur Di sini Di ujung Ketika mau disambung Dengan Tamar Butoh Huruf Nur itu Termasuk huruf yang Harus disambung Dengan huruf sesudahnya Maka Tunya Menjadi Beda Tulisannya itu Kalau dipisah Tulisannya Tunya itu Maka bulat Kelihatan Bulat banget Tapi kalau Disambung dengan Huruf sebelumnya Tengah Kelihatan bulat banget Karena ada sambungan Tulis sambungan ini Lalu Hasanun Jadi Hasanatun Hasanun artinya Baik Hasanatun juga Baik Tapi kalau Hasanun Untuk menyifati Orang Atau benda Mudakar Lakilati Kalau Hasanatun Untuk menyifati Kata Atau benda Atau orang Yang bermanat Perempuan Nah Begitulah Cara mengubah kata Dari bentuk Mudakar Ke Mu'anas Simple Sebagai latihan Silahkan coba Perhatikan beberapa kata Silahkan simak Nanti buat latihan Kata misalkan Mujitahidun Diubah menjadi Mu'anas gimana Mujitahidatun Mudahrisu Mudahrisatun Sogiru Sogiratun Alimun Alimatun Dua lagi Misalnya Tilmidun Tilmidatun Terakhir Karimun Karimun Karimatun Gampang kan Silahkan Belajar Dan melatih Untuk bisa Mengubah kata Dari bentuk Mudakar Ke Mu'anas Atau sebaliknya Dari Mu'anas Diubah kembali Ke asalnya Menjadi Mudakar Kalau muslimatun Ini diubah menjadi Mudakar Maka tunnya buang Dan minyak Kembali menjadi Kemu'atan Muslimatun Muslimun Tajiratun Tajirun Kabiratun Kabirun Hasanatun Hasanun Tilmidatun Tilmidun Mudahrisatun Mudahrisun Begitu Gampang kan Jika ini bermanfaat Silahkan subscribe Arabia TV Dan share Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax